Ketika ada film tayang di bioskop, kita akan sering nanya, kalau udah nonton duluan ya, bagus gak? Gak, gue kurang suka apa segala macem. Ayah udah gue gak usah nonton deh. Itu udah cukup untuk discovery. That covers everything gitu. Bukan sebuah diskusi, why don't you like it? Do you think I will like it or not? Kasian Aryo Bayu yang udah shooting berjab-jab. Lo bayar 25 ribu aja males karena temen lo bilang gak suka gitu. Kayak sekarang hanya nge-hire anak-anak kelahiran di atas 2000. 2001, 2022, 2003. Karena I don't have time to look at what's trending now, Pak. Iya, iya, iya. I don't know if you know the latest trend gitu. I don't. Jadi hire mereka agar mereka yang mengkurasi konten-kontennya dan kasih tau ke kita bahwa ini sedang ramai. Ini gimana caranya kita kawinin dengan konten Magnatok yang serius gitu sih. Iya, iya. Saya capek dengan media yang menonjolkan perselingkuhan. Wah, hal-hal yang tidak penting lah menurut saya gitu. Why would you even discuss that gitu? Iya, iya, iya. Tapi that's what gives interest to most people gitu. Iya. Selamat bergabung kembali di kanal Youtube Hilmar Farid. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang penyiar radio dan juga pengasuh sebuah podcast. Kebetulan berapa waktu lalu saya mampir ke tempat beliau dan sekarang gantian gitu ya. Dia ada di kursi terdakwanya. Dia Ias Lawrence. Selamat datang, Ias. Terima kasih, Pak. Ternyata jauh lebih nyaman ada di posisi situ ya, Pak. Di sini. Saya nggak biasa ditanya-tanya. Terima kasih, Pak. Oke. Langsung mulai dengan pertanyaan. Baru-baru ini ada berita ya. Ini anak sekolah gitu. Usia 13 tahun. HP-nya diambil sama orang tuanya gitu. Dan jadi berita karena anak ini kemudian depresi. Gitu ya. Dan ini jelas bukan kasus pertama ya. Ada banyak ya. Dan saya lihat ngobrol dengan teman-teman dokter. Sepertinya ini udah jadi isu kesehatan gitu ya. Jadi kayak bukan satu-dua kasus aja gitu. Tapi cukup rata keranjingan atau kecanduan gadget gitu ya. Dan ini jelas adalah buah dari perkembangan teknologi digital gitu ya. Mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya mengimbangi ya. Si teknologi digital ini nggak bisa kita tolak. Nggak ada point of no return lah. Kita nggak mungkin lagi balik ke zaman sebelumnya gitu ya. Tetapi di sisi lain kita tahu persis gitu ya. Bahwa dampaknya ini mungkin belum sepenuhnya kita sadari gitu ya. Dan yang ada sekarang nih belum sepenuhnya juga dampaknya gitu kan. So ya, just use thoughts. I think yang pertama adalah kalau kita ngomongin teknologi atau bahkan alat ini gitu. Handphone. Ini adalah benda mati kan. There's no point in us blaming this gadget gitu. Betul. Bahwa ini bisa memberikan dampak negatif atau positif itu tergantung siapa yang memakai. Tapi kalau kita ngomongin konteks si anak 13 tahun ini yang bisa dibilang mengalami depresi betul. I think it's more of a... Yang disalahkan itu harusnya mungkin ya. How he was taught to use it. Cara menggunakannya dari kecil gitu. Adik saya umur baru 14 tahun gitu. He goes out. Dia keluar Sabtu minggu bersama teman-temannya. Tapi YouTube dia masih under my vision gitu. Oke. Jadi I see what he's looking at. I see his app store di handphone harus melalui saya ketika Mendownload atau apapun itu gitu. Harus ada approval gitu. Because that's how you use technology. Ada fitur itu kenapa tidak digunakan gitu. Faktor kedua disini adalah adiksi kan Pak. Addiction. Addiction is we're all addicted to something gitu. Kids nowadays they're addicted to gadgets and what they see on their phone gitu. Menurut saya ketika berbicara adiksi itu bertahap kan ya Pak. Bukan tiba-tiba I'm addicted to alcohol gitu. You try it dulu. Coba dulu. Nyicip doyan. Apa sekalian macam. Nah mungkin di tahap itu yang di luar pengawasan. Tahap nyicip suka. Millennials nowadays spend 9 hours on their phone. Dan 9 jam itu kan kita gak tau isinya apa gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita melihat kesadaran bahwa Oh kayaknya ini udah 3 jam deh udah 4 jam. Harusnya disitulah ditegur gitu. Bukan di tiba-tiba cold turkey finish gitu. Dan konteks disini setelah saya mendalami beritanya juga adalah HP dijual untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Primary needs. So in the beginning the phone wasn't the primary need. Yeah. Dan when you need to sell something based on addiction itu kan you stop cold turkey gitu. Nah that's where things go downhill. Jadi mungkin disitu permasalahan jauh lebih kompleks daripada sebuah adiksi dengan social media atau games. Menurut saya gitu sih Pak. Iya ya setuju banget ya. Soalnya kan orang selalu berusaha menjauhkan dari gadget. Kayak solusinya adalah memisah si anak dari itu ya. Sementara kayaknya ya literasi mungkin ya. Literasi sebetulnya. Mengajarkan mungkin bagaimana caranya orang tua mengajarkan anaknya bersosial media dengan baik dan benar. Itu kan kayaknya gak pernah ada ajarannya ya Pak. Iya betul kayak gak ada sekolahnya kan. Betul. Malah sekarang anak yang ngajarin orang tuanya cara bersosial media ya kan. Maka juga. Maka itu fitur-fitur macem-macem gitu kebanyakan gak tau. Oke. Teknologi digital kita ini kan sekarang boleh dibilang mengubah ya. Lanskap sosial kultural kita ini secara sangat mendasar gitu ya. Dan dari perubahan itu juga kemudian muncul banyak sekali ya boleh dibilang Profesi baru gitu ya. Sekarang orang bilang content creator gitu ya itu semula hobi barangkali ya. Pengen tampil terus kemudian masuk di media sosial sekarang jadi pekerjaan ada sekolahnya ada kursusnya ada workshopnya. Orang invest kesana gitu ya. Dan kalau lihat statistik gitu ya secara global gitu yang saya baca gitu. Sekarang ini marketing yang menggunakan global influencer ini naik tiga kali lipat gitu. Dibanding 2019 gitu. So in a very short time. Dan ya at the expense of si traditional conventional marketing gitu ya. Nah saya gak tau di Indonesia punya informasi gak? Kayak apa sih? Yang pertama we're the biggest user of social media in the world. Jadi that explains bahwa marketing tool berbasis social media sangat besar disini. Kita keluar sejenak dari marketing tool kita ngomongin olahraga sepak bola. Luar negeri kalau main bola sama timnas paling males itu kalau kalah pak. Yang paling males itu kalau menang. Karena dihujat sama netizen kita dengan sangat cepat. Wasit bisa abis Instagramnya. Bahkan jangankan ngomong Instagram mungkin apartemen mereka diketok kali sama. Sama kita gitu ibaratnya. It is very powerful gitu. Dan disini sendiri balik lagi penggunanya banyak. Tapi sayangnya cara menggunakannya tidak semuanya pandai gitu. Age restriction we talk about when we talk about age restriction it is there gitu. The terms and condition ketika orang skip all the information needed is there gitu. Apa yang bisa menyebabkan gitu ke depannya gitu. Jadi balik lagi penggunanya banyak cara menggunakan yang baik dan benarnya dikit gitu. If we talk about marketing strategies gitu kembali ke marketing sebuah brand atau apa gitu. Influencer in this case banyak banget. I should say I am lucky enough bahwa a few brands mempercayai saya gitu. Untuk mempromosikan brand-brand mereka. Tapi ada satu faktor yang membuat saya sadar setelah berada di industri ini juga gitu. Bahwa ternyata saya gak bisa bohong kepada diri saya sendiri. Ketika saya tidak selaras dengan visi misi sebuah brand atau marketing campaign yang dijalankan. There's no point of doing it. Now prioritas orang beda-beda. Kalau memang prioritasnya uang banyak sekali yang berbohong di luar sana bilang produk A, B, C. Atau bahkan tidak tau produknya apa. They do it anyway. Itu yang sangat disayangkan sih pak. Menurut saya permasalahannya disitu dan ya. Ada pengalaman gak usah sebut brand nih tapi maksudnya. Sebetulnya ada cuman ini bertentangan dengan institusi pemerintahan juga waktu itu jadi ada sempat ada agency gitu. Bukan dari saya ya tapi ke teman-teman dekat saya gitu. Untuk mempromosikan bekerja dari rumah atau apa gitu. Di hari pada saat itu. Di waktu Covid masih ya. Waktu Covid itu. Dan ketika dipikir-pikir mereka lakuin aja. Who didn't need money then gitu. Tapi tidak mengetahui apa itu arahnya kemana gitu. Nah itu sebuah pelajaran bukan hanya untuk mereka tapi untuk saya juga kayak. Oh disinilah pentingnya untuk diskusi sebelum kita menjalankan sebuah. Karena you might think it's easy karena itu cuman mencet sebuah tombol upload pak. Iya. It's an easy job. It's a very easy job. Tapi ternyata resikonya tinggi sekali. Dan dampak yang bisa ditimbul karena itu ya. Iya. Itu sih menurut saya. Ya conscience itu ada ya ketika memproduksi ketika apa. Benar sih. Karena it's the lack of I think it's the lack of critical thinking juga sih pak. Iya. Mungkin sedalam itu kali ya. Bahwa tidak perlu berpikir kritis untuk menjalani social media kan sebetulnya. Iya. Scroll, 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 upload atau like gitu. Misal dengan perang yang sedang terjadi gitu. Banyak sekali influencer atau misalnya artis-artis yang nge-like sebuah postingan tanpa menyadari itu apa. Itu kan misalnya lah. Dia kan pendukung pihak A. Lo ngapain nge-like-nge-like. Nah dianya yang abis. Iya gitu-gitu loh pak. Jadi kan you never know what's gonna happen sih sebetulnya. Iya. Itu. Lima belantara banget gitu. It's a scary world out there pak. Iya. Tapi kita tau ya. Maksudnya kan kalau liat peran dari si content creator ini. Ketika bicara di industri itu. Banyak sekali masuk kan ke. Tadi ya produk. Yang kadang-kadang gak peduli juga produknya apa gitu. Tapi gak sedikit yang sekarang juga menggunakan itu untuk kebaikan publik. Gitu ya. Jadi kayak environmental issues dan macam-macam. Iya. Tentu gitu ya. Nah pemahaman saya gitu ya. Makna ini kan kayaknya mau juga. Mau membuat sesuatu yang bermakna gitu ya. Berdampak gitu. Sesuai namanya. Iya. Bisa cerita sedikit gak soal itu? Kalau makna sendiri. Mungkin lebih ke makna talksnya kali ya. Medianya gitu. Saya sendiri kan di media lebih dari 10 tahun pak. Dulu adalah seorang wartawan. Dari kecil sudah dikenalkan Jakarta Post dengan orang tua. Jadi disuruh membaca dan berpikir. Dan di meja makan tuh kita selalu diskusi tentang berita yang nomor satu di hari itu gitu. Bukan berarti di headline tapi mungkin kolum di gunting pulang sekolah kita bahas gitu berita tersebut. Jadi dari dulu tuh selalu merasa bahwa peran media itu sangat penting. Untuk membangun mungkin kecerdasan dan juga cara berpikir semua orang. Nah ketika saya membuat makna talks. Diskusinya adalah tagline apa yang kita gunakan gitu. Tagline apa yang bisa menjadi ketika orang melihat itu. Terus orang kecantol. Oh ya bener juga ya mereka seperti ini gitu. Dan that's what they're fighting for. I used the other side of every story pak. Jadi sisi lain setiap cerita gitu. Saya rasa peran media disini sangat penting karena semua orang tuh punya cerita. Tapi kita gak tau sisi lainnya gitu. Sisi. It takes two to tango kan. Jadi kita perlu melihat dua sisi di sebuah cerita. Nah kita berharap untuk menjadi sisi satu lagi gitu. Hal-hal yang menurut saya tidak dibahas karena takut. Kita siap membahas ya gitu. Oke. Hal-hal yang tidak perlu takut untuk ditanyakan kita bertanya gitu. Karena that's the importance of media. Tapi ini udah positioning ya. Jadi maksudnya seluruh proyek ini. Memang berbasis itu. Memposisikan disitu. Memposisikan disitu. Jadi bukan mau covering buat saya. Enggak. Memang ambil. Sebuah posisi itu. Karena saya rasa saya capek dengan media yang menonjolkan perselingkuhan. Hal-hal yang tidak penting lah menurut saya gitu. Why would you even discuss that gitu? Tapi that's what gives interest to most people gitu. That is why we don't earn as much as other media companies. Tapi at least that's what we're trying to do. Itu resiko yang harus ditanggung. Itu resiko yang harus ditanggung. Tapi ada gak sih misalnya kayak. Kita tahu kalau misalnya media di jaman dulu gitu ya. Kalau misalnya dia bersinggungan ya. Dengan political interest. Atau business interest gede-gede. Bisa berakibat secara ekonomi gitu. Nah di sini nih terjadi gak sih sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kan platformnya relatif demokratik. Kita gak tergantung biayanya dari siapapun lah gitu ya. Tapi ada gak sih pengaruh gitu ya. Misalnya. Banyak orang baik Pak di luar sana ternyata. If we believe bahwa visi misinya selaras gitu. Ternyata banyak yang support kita gitu. Di luar negeri banyak sekali media independen berjalan karena fundraising. Karena pendengarnya sendiri gitu. Subscribe dengan bayaran konten gitu. Banyak sekali pendukungnya gitu. Sayangnya di sini belum ramai. Hopefully one day gitu. Agar lebih banyak orang bisa bersuara dan disupport dari sisi itu. Tapi kita juga gak bisa pungkiri Pak bahwa terkadang kita harus nurunin ego untuk ngegaji karyawan dong gitu. Dan ini bukan kita ngomongin ngegaji di bawah UMR ya. Karena kan kita harus tau how much they're worth gitu. And to appreciate someone so that they can stay. The value of money here is very important. To keep it running. Karena I always believe bahwa quality is not free. In fact it's expensive gitu. The quality of conversation. The quality of the cameras gitu. Of the visuals. It's all expensive gitu. Kita mencoba untuk bekerja sama dari pihak mungkin brand. Let's say mereka ada campaign ABC. Kita ada DEF. Oh yaudah kita ketemunya dimana nih? Kita bikin sesuatu yang baru gitu. Dan itu perlu persuasif gitu. Saya yang berbicara bahwa kita posisinya disini. Bisakah kita bertemu disini. And then you pay as much. And then we build it together. Jadi banyak sekali strategi bisnis yang kita jalani gitu. Dan untungnya saya beruntung sekali punya partner bisnis. Di makna sendiri yang bisa membantu kita disisi itu gitu. Otherwise if it's just me I don't have a business background. I just like to talk. I like to write. It's gonna be a downhill kalau they weren't there gitu sih. Ya jadi juga ya itu sebetulnya menarik ya. Faktor penting sebetulnya. Ya. Jadi kayak ini kan kayak redaksi gitu ya. Terus ada pimpinan perusahaan sendiri gitu yang kolaborasi bagus gitu. Karena kalau jaman dulu kan kalau misalnya ngomongin redaksi. Ya periklanan gitu Pak. Ya kan cetak gitu. Ya udah pasti buka sampulnya. Block one page harga sekian gitu. Kalau kita kan jaman sekarang agak susah gitu. Kalau ya lagi ya saya nonton juga gitu podcastnya Magna Talks gitu. Kan ada upaya nih gitu ya untuk bahas sesuatu secara mendalam. Bahkan dari perspektif yang berbeda. Ya berbeda gitu ya. Nah sementara kita tahu banjir konten di media sosial ini gak kesana gitu ya. Dan malah cenderung sebetulnya kalau kita lihat ya orang bilang receh gitu. Atau bahkan gak serius gitu ya. Atau bahkan anti serius ya. Jadi gak pengen serius gitu. Dan itu saya gak tahu 20 tahun lalu tuh saya terkesan sekali waktu Paris Hilton tuh pernah ngomong gitu ya. Bahwa being dumb is sexy gitu ya. Itu kayak justifying dan juga bahkan mendorong gitu ya. Glorifying stupidity gitu ya Pak. Jadi kayak it's okay to be dumb. Gak soal gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi saya gak tahu di kita nih sekarang juga ada ya gitu ya. Kayak glorifying receh gitu. Dan itu bahkan dianggap cara yang paling pas gitu. Saya setuju bahwa message yang serius gak perlu ditampilkan secara serius. Kita bisa ngomong dengan cara yang sangat ini kan gitu ya. Secara receh gitu bisa. Tapi gak berarti kemudian harus membuat pesannya sendiri menjadi dangkal gitu. Your strategy. I think first thing first adalah you are what you eat. Jadi what you see is what reflects you sebetulnya kan. It's a mirror gitu bahwa konten-konten yang dikonsumsi berarti mendefinisikan Anda itu siapa sebetulnya. Dan sayangnya disini lebih banyak orang lebih misalnya penasaran isi rumah. Bapak seperti apa dibandingkan proses museum-museum yang terjadi seperti apa gitu sekarang gitu. Dan that's the truth gitu. Berarti we know for a fact bahwa the demand is there gitu. Di hal-hal yang sangat receh. Nah alasan kenapa itu terjadi adalah because it relates so much. And it's easy. Semakin kita berkurang menggunakan pemikiran kita gitu. Atau cara pemikiran kita. Semakin kita mau lihat gitu. Karena I don't have to think. Why do I have to think? Saya yakin kalau misalnya ada sebuah survei tentang seberapa stres orang Jakarta kayaknya tinggi pak. Sebetulnya. Pekerjaan. Dengan gaji tidak seberapa dan biaya hidup yang sangat besar. Atau lifestyle yang ketinggian yang seharusnya mereka gak dapetin gitu. Itu kan sebetulnya tinggi sekali gitu. Nah ketika mereka pulang melihat sosial media mereka hanya mau sesuatu yang simple-simple aja gitu. Gue pengen lihat live tiktok orang yang lagi ngapain gitu. Apa segala macam scrolling sampai. I forgot what it's called. Tapi it's an endless scroll of just doing nothing gitu. It's the art of doing nothing baratnya. Kita mikir di Magna Talks. Gimana caranya mengkombinasikan. The act of doing nothing. And the simplicity of not thinking. But add thinking towards it. Itu kan kontradiktif sebetulnya. Tapi tambah sesuatu yang bermanfaat di dalam situ gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah. Gimana caranya kita ngobrol misalnya dengan sebuah individu. Yang sangat serius atau mendalam. Tetapi cara mempromosikannya. Seperti mempromosikan hal-hal yang. Let's say sangat receh gitu. Kita mencoba mengkawinkan editannya. Fast pace-nya. Oke. When I started researching about my podcast 2016-2017 Pak. The attention span of Indonesians. Adalah kurang lebih. Kalau gak salah ya waktu itu 7 menit Pak. Jadi orang tuh ketika buka HP 7 menit. Mereka baru bosan. Itu di 2016. Riset itu waktu itu 2013. Di conductnya. Do you know 2020? 2022. Itu di berapa Pak? Itu di 7 detik. Jadi turunnya sangat signifikan. Sorry untuk satu tontonan kan. Untuk satu tontonan. Dia hanya bisa bertahan. Mereka akan bertahan 7 detik kemudian pindah. Jadi short movies. Aren't considered short anymore. It's super super short gitu. Nah kita bikin. Sesuatu yang sangat fast pace. Cepat sekali gitu di social media kita. Tapi kan gak selesai disitu Pak. Pertanyaannya sekarang gimana cara mereka dari situ. Bisa ke Youtube kita. Setelah dari Youtube. Gimana dari Youtube kita. Mereka bisa ke platform kita gitu. Let's say kita ngebahas tentang donasi untuk museum. Bagaimana caranya setelah nonton podcast. Bersama Bapak. Mereka donasi gitu. Betul-betul melakukan gitu. Call to actionnya terjadi gitu. Nah itu kan semakin lama semakin dikit ya. Nonton sejuta di TikTok. Dari sejuta yang kesananya cuma 300 ribu. Yang 300 ribu dan donasi paling 4. Nah itu kan sesuatu yang sangat sulit. Makanya. Itu masih kita cari tau. Dan the only way we know. Adalah kalau kita sering berbaur dengan para Gen Z. Makanya saya agak. Agak apa ya. Bertentangan dengan orang-orang yang anti Gen Z. Yang sindir tentang seberapa malesnya mereka. Atau. Terus aja gitu. Iya atau malah menggonta-ganti pekerjaan gitu. Pertanyaan saya if you. Kalau ngomongin kerjaan gitu. If you had the option of 5 jobs. Wouldn't you want to try each one of them? Iya kan. You're just unlucky enough. You have one and you're stuck with it for the rest of your life gitu. Tapi balik lagi adalah disitu. Saya sekarang. Hanya nge-hire. Anak-anak. Kelahiran di atas 2000. 2000. 2022. 2003. Karena. I don't have time to look at the. What's trending now pak. Iya iya iya. I don't know if you know the latest trend gitu. I don't. Jadi. Hire mereka. Agar mereka yang mengkurasi konten-kontennya. Dan kasih tau ke kita bahwa. Ini sedang ramai. Ini gimana caranya kita kawinin dengan konten magnetoksi yang serius. Gitu sih. Iya. Strategi itu yang paling. Inilah ya. Saya soalnya keinget ya. Waktu. Kalau misalnya kita lihat sejarah yang panjang. Iya. Revolusi. Digital yang terjadi sekarang. Ini beri revolusi cetak nih. Zaman dulu. Oh iya. Itu kan kayak. Kayak orang tiba-tiba dapat akses informasi. On a daily basis. Dan seterusnya gitu ya. Nah cuma kalau dulu kita lihat ya. Orang-orang nih. Termasuklah pendiri republik ini. Hampir semuanya tuh penulis di koran. Iya kan. Iya. Terus mereka pokoknya rajin deh gitu ya. Mengkomunikasikan gagasannya. Gitu ya. Bukan berarti di koran zaman dulu gak ada yang receh. Ada juga. Oh iya. Ada banyak juga. Hal-hal yang entertaining dan seterusnya gitu. Nah tapi. Rasanya gitu. Karena kebetulan belajar sejarah gitu ya. Dulu tuh terpisah. Gitu ya. Dia. Segmentasi berarti ya. Sementara kalau sekarang ini kan enggak nih. Ini sekarang nih. Iya. Blur gitu kan. Batas diantara itu. Karena ya tadi media sosial memberi kesempatan pada semua. Sebetulnya untuk partisipasi. Saya keingat waktu pemilu kemarin. Komeng. Oh iya. 5,4 juta. Angka paling gede. Saya happy dia masuk. Gitu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat. Dia bener-bener cuman karena orang tau dia comedian. Satu gitu ya. Terus kemudian dia bikin foto yang sama sekali berbeda dari orang lain. Gitu. Kebetulan ketemu. Setelah dia menang. Terus ngobrol kan. Dia ngobrol. Iya. Habis kalau gue liat. Misalnya semuanya tampangnya serius-serius. Terus foto yang ada aja gitu. Katanya boleh sama KPO udah. Katanya dipasang sama dia gitu. As simple as that. Dan dia menang. Dapet suara terbanyak. Di seluruh Indonesia. Untuk. Untuk ininya dia. Posisinya DPD. Nah. Ini yang kemudian jadi kayak. Diskusi ya di teman-teman. Gitu ya. Ini. Di satu sisi. Kita ingin memperkenalkan segala sesuatu. Tapi. Persis seperti yang tadi dibilang. Harus dikomunikasikan dengan cara yang lebih dekat. Gitu ya. Dengan. Dengan. Di sana. Tapi. Gimana caranya. Menjaga. Gitu loh. Iya kan. Gitu pada. Maintain. Iya kan. Kalau gak kan. Misalnya. Yaudah recehin aja gitu. Iya oke. Kita recehin aja. Tapi ada resiko kan. Kemudian cuman recehnya ini yang diambil gitu ya. Your thoughts. Ya my. First. Komen menang mungkin karena sisanya lebih ngelawak. Tapi gak pake foto kali ya pak. Oke oke. Yang kedua adalah. Saya gak tau persis gimana caranya. Strategi tersebut bisa. Memenangkan suara sebegitu banyak. Tapi. Yang saya sebut tadi pak. He is relatable. Iya. Whatever relates to you and your life. Or. You and what you consume. Is what you put your thoughts and words on gitu. Jadi. Sama seperti konten-konten receh lainnya gitu. Saya melihat adik saya suka sekali konten-konten yang berbau. After school programs gitu. Pulang sekolah. Tipikal orang tuh ngelempar tas gitu. Dia ketawa ngeliat-ngeliat hal kayak gitu. Karena that relates to him gitu. So he likes those kind of things. Saya suka sekali konten-konten yang menyindir politikus gitu. Atau menyindir konten-konten politik luar negeri gitu. Because that's what I connect to. Pertanyaannya. Siapa yang gak connect ke komeng? Iya. Every single one yang bisa vote di tahun ini. Itu nonton komeng dari kecil. Bahkan yang 17 tahun diceritain sama bapaknya. Dulu tuh ada spontan uhui gitu. Lu harus tau gitu. Dan it relates gitu. Itu waktu dia dateng ke kantor itu spontan langsung anak-anak seluruh kantor uhui gitu. Tapi itu lagi karena it connects gitu. Nah koneksi itu yang dibangun bukan karena komeng pasang muka beda pak menurut saya. Tapi karena dia bekerja bertahun-tahun menjadi diri dia gitu. Dan kita tau reputasi dia yang bisa becanda. Nah kita gak tau nih sisi serius dia kayak gimana deh. Kita tinggal nunggu aja gitu. PR terbesar disitu menurut saya. Iya, iya. Tapi waktu ngobrol sama dia dia committed ya. Dia cerita tentang gimana konsern dia soal kebudayaan gitu. Oke. Jadi ya dari segitu kita berharap lah. Kalau gak salah tagline apa ya pak? Bikin Indonesia lebih lucu ya? Atau bikin Indonesia lebih bahagia gitu ya? Iya, iya. Pokoknya gila-gila. Nah, maka tentu gak sendirian ya di dalam lanskap media kita yang sekarang gitu. Tapi ya pertanyaan aja gitu. Ada gak sih kayak semacam apa namanya? Pembicaraan gitu ya. Diskusi dengan teman-teman yang kurang lebih frekuensinya sama gitu ya. Bahwa ya mungkin kalau bilang tanggung jawab terlalu gede kali ya. Tetapi bahwa punya konsern yang sama gitu ya. Punya keinginan yang sama dan mau jalan ke arah yang sama gitu. Ada gak tuh pembicaraan seperti itu sampai kemudian bisa menjadi basis untuk kolaborasi lah katakan. Dengan? Dengan lain-lain usaha sejenis, media sejenis. Oh iya, kita sangat terbuka pak. Karena kalau berbicara tentang kolaborasi gitu. Ini kan media yang sangat baru gitu. Ada, saya lupa ada berapa media di dunia ini. Tapi ada broadcast media, ada new media, ada media cetak gitu. Nah ini kan digital media sangat baru gitu. It's the new hottest thing gitu. Dan saya rasa ketika kita tidak saling belajar dan saling bertanya. Industrinya akan berantem. Akan tunjuk-tunjukkan dan ya tidak ada bersatu. Padahal tugas media adalah bersatu untuk tidak, Opininya bisa berbeda. Tapi bersatu untuk memberikan kepentingan untuk informasi untuk masyarakat gitu. Masyarakat. Jadi ketika ada sebuah hal yang bisa kita gabung untuk ekspansi ke masyarakat lebih luas, Menurut saya itu faktor yang harus dilakukan sih. Harus dilakukan segera malah. Seringkali saya bertemu dengan teman-teman yang ada di dunia media gitu. Misalnya, siapa ya? Ada teman saya Syed dari USS. Ada Kenneth dari Volkatif gitu. Ya kita menyapa di acara gitu. Tidak ada kayak sinis-sinisan, Oh ini media gue, ini media lo. Enggak. Kalau bisa malah kita seringkali bertemu dan berbicara. Kalau bisa ya gitu. Dan bikin acara satu besar gitu. Bareng-bareng gitu. Contoh bahkan di luar media pun harus seperti itu. Misalnya saya, kita beberapa kali golf bareng gitu. Misalnya karena hobi kita bareng. Nah disitulah kita mulai ngobrol tentang, Oh menurut lu lagi kesulitannya apa? Gue kesulitannya gini gitu. Jadi banyak yang saling mengisi sih Pak. Itu penting sekali sih gitu ya. Walaupun gak harus misalnya bentuk asosiasi apa gitu ya. Tetapi platform untuk diskusiin semua persoalan itu. Nah, karena yang diurus selama ini dibicarakan juga. Kan kadang-kadang bukan hanya kebijakan publik ya. Tapi juga menyangkut lifestyle dan seterusnya gitu ya. Dan kita tahu cukup banyak nih gitu ya. Emerging untuk lifestyle gitu yang produk. Itu sampai ke sana gak? Jadi misalnya membayangkan tadi ya aktifasi. Lu mau senang museum. Ikut nyumbang ya gitu. Terus itu sama yang lain-lain tuh kejadian gak sih? Saya bingung Pak kalau ngomongin spender gitu misalnya. Kalau misalnya lagi gak trendy mereka gak spend. Oh oke. Kalau lagi, you know what I mean. Kalau lagi gak trend mereka spend gitu. Jadi sekarang kan faktornya bukan. Pertanyaannya bukan do you wanna spend or not. Tapi lebih kayak do you think this is trendy? You know what I mean. Jadi kayak ketika kita bikin sesuatu yang baunya berbayar. Itu pasti banyak banget yang mereka mikir gitu loh Pak. Mikirnya banyak banget gitu. Bahkan let's say berapa ya. Ke acara 50 ribu gitu loh Pak. Mikirnya banyak banget. Gue nonton siapa. Gue dapet apaan. Gue ini apa gitu. Padahal kan untuk beda-beda orang berbeda gitu. Kalau misalnya saya bilang. Oh lu bisa nonton artis A, B. Mereka nyanyi. Ah gue gak nge-fans. Yaudah kan ada artis lain gitu. Atau banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi konsumsi jaman sekarang itu tergantung. Mereka berangkat sama siapa dan. Dan referensi bagus atau gaknya. Ini sama persis kayak nonton film Pak. Ketika ada film tayang di bioskop. Kita akan sering nanya. Kalau udah nonton duluan ya. Bagus gak? Gak gue kurang suka apa segala macem. Ah yaudah gue gak usah nonton deh. Itu udah cukup untuk. Udah cukup untuk. Iya. That covers everything gitu. Bukan sebuah diskusi. Why don't you like it? Do you think I will like it or not? Gitu. Itu kan kasihan Aryo Bayu yang udah shooting berjab-jab. Lo bayar 25 ribu aja males. Karena temen lo bilang gak suka gitu. Jadi saya bingung kalau misalnya ditanya. Will people pay? For a certain mungkin ke museum atau kemana. Karena banyak banget tergantungnya gitu. Ah gue tergantung ini. Ah gue tergantung itu. Ketika saya ke British Museum. Ini mumpuk kita ngomongin museum ya Pak. Kita gak ada mikir loh Pak dalamnya apaan. Berangkat aja. We know it was shot for the movie Night at the Museum. Itu kalau gak salah. They used the British Museum gitu. We know bahwa they have T-Rex. The bone gitu. But we didn't know what else was there. Kita beli aja gitu. If somebody. Kalau di antrian somebody came out and said. That was rubbish wasn't it? Would you have turned back and said. No. Malah saya penasaran. Why did she think it was rubbish? I want to see that rubbish gitu ya kan. Tapi beda dengan pemikiran kita sih Pak disini. Karena kita sangat mudah ter apa ya. Ke brainwash dengan negativity. Itu mungkin. Itu isu penting banget tuh negativity. Oh. Wow. Maksudnya. Wow. Gak tau ya tapi. Ya kita tau dari mana datangnya gitu. Tapi kenapa dia bisa kayak. Berurat akar gitu ya. Gak tau Pak itu bahaya sekali Pak. Hah? Bahaya sekali. Saya. Negativity tuh. I don't know. I wish. Saya tuh berharap. Saya tuh kebal Pak. Dengan semua. Hal-hal yang berbau negatif gitu. Tapi. I'm a human being. Susah gitu. I don't know. How do you deal with negativity? You're Indian. Pasti ya. Terus-banan terus gitu. Tapi maksudnya. Kayak. Saya selalu berprinsip gitu ya. I will not allow anything to drag me down kan gitu ya. Iya. Maksudnya. Maksudnya. Terserah lah. But criticism is great. Iya kan? Iya kan? It's a different thing. Jadi. Bagian itunya. Kayak ada kesiapan mental gitu. Tapi. Kalau misalnya sekarang ngadepin kayak. Apa namanya. General atmosphere of negativity. Itu kan susah banget ya. Itu. Gitu ya. Saya penasaran. Bapak di sebuah ruangan yang. Yang rapat terus gitu. Misalnya di sepekerjaan bapak gitu. And it's. You can sense it gitu pak. The sense of hate. Negativity. Nyinyir gitu. How do you deal it with as a person your age. At this state. At this level of leadership gitu. How do you do it pak? Kadang sih ignoring. Udah. Really? Iya. Kayak misalnya. Orang kayak. Kan sering ya. Misalnya terus kemudian kita rapat. Gak suka ini. Gak suka itu. Seterusnya. Tapi keluar konteks biasa aja ya. Keluar konteks. Terus kemudian ngomongin yang lain-lain gitu. Biasanya sih. Balik aja ke pokok. Pokok persoalannya apa gitu. Dan itu. Memang gak gampang ya. Karena. Di samping kita rapat. Pengen mendapatkan keputusan gitu ya. Kita juga pengen dapet buy in ya kan. Gitu ya. Jadi orang ngerasa bahwa. Ownershipnya ada. Ya mau gak mau tuh. Bagian dari prosesnya. Ya. Semua yang. Kembang-kembang yang negatif ini juga. Akan masuk di dalamnya gitu. Tapi. Yang pasti memang harus dijaga. Agar dia tidak sampai masuk. Mempengaruhi keputusannya. Gitu ya. Bih. Itu sih. Karena kan seringkali rapat bapak tuh sebuah keputusan kan. Tuh. So that's the art of. Apa namanya itu. Ignorance is a bliss ya. Iya. Dan. Karena kalau gak begitu. Itu ya. Orang anggap begitu. Waduh. Ini bukan forum saya. Gitu ya. Ini. Jadi dan. Begitu itu terjadi. Dukungan terhadap keputusannya. Itu ya semakin. Iya. Semakin. Kemana-mana. Dan tuh. Ya. Sudah. Makanan sehari-hari itu. Saya berharap saya gak harus melalui itu. Sesering. Sesering bapak sih. Dulu ada istilah. Populer banget. Media alternatif. Sekarang masih kita bisa pake itu ya. Karena media sosial. Dan segala macem gitu. Follower jauh lebih banyak. Daripada. Establish institution. Respected institutions. Termasuk. Kita gak cuman bicara dalam negeri ya. Liat ya. Video-video ini terlebih dahulu. Dan Smithsonian gitu. Saya yakin makna jauh lebih. Jadi kan dia. Udah. Berubah ya. Si landscape ini. Betul-betul. Membuat. Semua pengertian tadi. Mainstream. Alternatif. Jadi gak. Terlalu relevan gitu. Sebetulnya gitu. Cuma. Karena ia juga kerja di radio. Gitu ya. So koneksi diantara keduanya tuh. Kayak gimana sih gitu. Dalam konteks radio deh. Kalau dari konteks radio. Ada lagu kan pak. Video. Radio kills the video star ya kan. Ya radio. Akan selalu. Berdiri dengan sendiri sih pak. Kalau radio ya. Oke. It's easy. The simplicity. Of radio. And listening to music. Dan juga penyiara gitu. Just turn it on. There it is gitu. Tapi sekarang kan lebih. Lebih apa ya. Orang tuh. I get what I want gitu. Ketika saya mau lagu ini. Saya pake. Colok. Saya dengerin lagu ini. Screw this radio. I don't want to listen to it. Tapi perpindahan. Perpindahan media tuh. Bukan terjadi. Karena medianya ekspansi. Tapi kan karena. Demain orang-orang. Awalnya orang mau. Orang mau. Bisa nonton sesuatu secara live. Ada. Live. Aku pengennya berwarna. Akhirnya keluarlah. TV berwarna. Gue maunya ada alur cerita. Keluarlah di TV. DVD. Alur cerita. Gue mau yang begini. Sinetron. Gue mau ada radio. Jadi. Keinginan orang. Bertambah. Jadi. Medianya semakin bertambah. Gitu. Nah. Ada faktor luck. Yang sangat tinggi pak. Sebetulnya. Luck. Luck factor is so big. For example. If you talk about. Why. Why. Why are so many. Kita masih di konteks radio ya pak. Kalau misalnya radio. Beberapa. Udah banyak yang tutup nih. Mereka. Tapi kenapa radio. Yang di daerah. Tinggi sekali gitu. Dangdut gitu. Misalnya. The luck. There is a luck factor. Bukan karena. Yang menominasi radio tuh. Kebanyakan lagu dangdut. Atau orang-orang pada suka dangdut. Karena. Kebanyakan. Supir taksi. Itu mendengarkan. Radio dangdut. Iya. Jadi secara otomatis. Dia dapet poin paling tinggi gitu. Otomatis demandnya ada. Masih request. Apa segala macem. There is not a luck factor gitu. When you put it to social media term gitu. Atau mungkin. Media alternative. Atau digital media sekarang gitu. The luck factor juga tinggi sekali pak. For example. Banyak sekali media yang. Ngiranya di awal. Bakal dikit. Tiba-tiba boom gede. Contohnya gaming. Gaming kan sebatas download game. Main game gitu. Who would have thought. Looking at somebody playing games. Would actually gain. Lots of views gitu. There is a luck factor in what you do. Nah sekarang persamaan dari semua media itu. Semua berawal dari. Hobi dan kesenangan. If you love doing it. Saya pernah dalam satu masa. 20 tahun yang lalu kira-kira. Game masih sangat ini dah. Computer juga masih sangat simple gitu ya. Banyak sekali waktu. Kebuang main-main game gitu ya. Terus pernah tuh berpikir gitu. Ini mestinya. Kalau ini bisa jadi profesi. Gue udah kaya nih gitu ya. Sekarang kembar ya kan. Itu. Semua tuh berawal dari senang-senang pak. Gue senang-senang bikin media. Gini-gini-gini. Aku jadi serius gitu. Makna talks deh pak gitu. Saya lahir dan besar di Bekasi gitu. Tidak begitu jauh dari Jakarta. Cuman lebih tepatnya saya di Tambun gitu. Lebih geser lagi. One of the reason why I wanted to make a podcast. Adalah. Saya pengen kenalan sama Aryo Bayu. Saya pengen kenalan sama artis-artis ini. Yang dari kecil saya liat di TV gitu. Apa sih rasanya punya sejam ngobrol sama siapa gitu. Apa sih rasanya gitu. Ya kan itu berdasarkan rasa penasaran. Yang sekarang saya beruntung. Ternyata banyak juga yang memiliki rasa penasaran itu. That luck factor. Yang akhirnya menjadikan Alhamdulillah sekarang adalah pendengarnya gitu. Ya ya ya. Gitu sih pak. Dan itu. Ya satu proses yang juga tadi ya. Teknologi digitalnya masuk. Perkembangan sosialnya gitu ya. Sehingga ini facilitated gitu. Karena adanya proses itu. Nah ini balik soal pembicaraan kita berapa waktu lalu tuh. Soal museum gitu ya. Soal cakar budaya museum gitu ya. Jadi. Waktu itu. Kan kita berhenti diskusi juga. Gimana caranya. Museum simpel jadi menarik. Ya ya kan. So practically I need your advice on this. Jadi. I don't think I'm the right person. Tapi I'll try. Jadi maksudnya lebih banyak kayak. Koleksi kita kan banyak sekali. Ya ya ya. Kita punya kurator-kurator yang tau. Ini harus dipamerkan ceritanya apa dan seterusnya dan seterusnya. Sebet kontroversial tuh pak. Saya ngomong itu. Bapak liat. Komennya di Instagram. Oh soal kurator. Soal kurator. Mungkin saya menggunakan platform ini untuk minta maaf. Tapi konteks saya pada saat itu. Just to talk about this. While we're talking about here. Adalah. Saya merasa bahwa kurator dan seniman tidak diapresiasi segitu. Besarnya. That was the only reason why I said that. Mulut saya ini emang gak bisa dijaga. Kadang-kadang saya juga kerja di radio. Jadi sering ditegur. Tapi konteksnya adalah itu. Bahwa saya merasa pada saat itu melihat bahwa. Kayaknya bisa diapresiasi jauh lebih gitu. Dan. Semestinya. Semestinya gitu. Makanya. Hence the motorbike and the car. But again the negativity strikes in. Tapi ya. Jangan. Go back up. Kayaknya sudah dimaafkan sama teman-teman. Gini. Mengkomunikasikan si koleksi. Dengan mengkurasi. Two different things gitu. Itu yang saya lihat gitu ya. Karena teman-teman bagus. Pilihan ininya. Narasi dan segala macemnya oke. Tata pamer pun cukup menarik gitu ya. Tapi orang belum tentu. Tertarik dan datang gitu ya. Karena yang menganggap ini bagus kan kita ya. Gak tau deh Pak. Isu saya. Isunya sebetulnya kan. Sama seperti tadi kan. Serius nih pembicaraan gitu ya. Tetapi. Kita mau mengkomunikasikan kepada orang yang malas mikir. Atau. Terlalu banyak lah. Beban hidupnya gitu. Sehingga dia kalau. Aduh. Masa gue sudah suruh dengar lagi makna talks gitu ya. Jadi. Tapi untuk dia kasih jembatan. Itu pertanyaannya mungkin. Si jembatan ini nih. Paham. Jadi ibaratnya kayak pertanyaan Bapak tadi yang kayak. Di antara konten receh ini. Gimana caranya konten yang serius bisa dibungkus. Tapi ada sisi recehnya gitu. Jadi gimana caranya mengembangkan sesuatu yang serius. Agar orang datang tanpa harus mikir gitu ibaratnya kan. Sekarang mungkin kalau saya tanya ke orang-orang. Kenapa pergi ke museum gitu. Kita keluar negeri dulu deh gitu. Karena referensi mereka terhadap museum itu banyak. Night at the museum. Menjadi alasan kenapa. My youngest brother wants to go to the British Museum. The Aztec. In fact no. The Aztec and also biology of human being and the evolution. Was the reason why my little sister wanted to go. Karena dia sangat. Dia mendalami hal tersebut gitu. My reason why I wanted to go adalah. Dulu saya pernah mantan saya kesana. Menurut saya sangat romantis. Saya rasa kalau bawa keluarga juga bisa romantis. The reason why my mother agreed. We went to the British Museum adalah. Karena dia mau foto-foto. Upload di social media beliau gitu. Jadi dari 5 orang berbeda. Eh dari 4 orang berbeda itu. Punya alasan yang sangat berbeda-beda. Saya rasa kalau ngomongin museum di Indonesia. 4 hal itu juga udah termasuk sih pak. Maksudnya udah berjalan dengan sendirinya. Cuman yang mungkin orang-orang kurang memahami adalah. Bagaimana caranya. Gimana sih caranya gue bisa ke museum gitu. Oke. Gimana sih caranya gue bisa beli tiket gitu. Gimana sih caranya gue bisa. Menikmati. Berada disana tuh gimana gitu. Karena memang. Karena kita males membaca. Kita harus dikasih tau. We're a generation of spoon fed people pak. Informasi tuh harus disuapin satu-satu gitu. Gini loh cara menikmati museum yang baik dan benar. Gini loh. Dan. Menurut saya acara yang besar. Acara yang sering. Itu kan menjadi. Apa ya. Kegiatan yang banyak. Itu menjadi orang akan tertarik kesana. Let's say kita ambil salah satunya Sarinah deh pak. Pusat perbelanjaan pertama di Indonesia gitu. Saya kerja di Sarinah. Dua tahun kali ya. Karena siaran di atas kan. Oh iya iya. Saya melihat proses perubahan Sarinah menjadi sekarang. Sarinah ini kan dulu. Pusat perbelanjaan yang. Ah itu jaman bokap lo doang kesana gitu. Kakek nenek lo doang kesana gitu ya kan. Paling pulang dari Jaya. Pap lo kesana gitu apa gitu ya kan. Atau sebelum ke Jaya. Atau sebelum ke Jaya pap gitu lo kesana gitu. There was nothing there. Renovasi apa segala macem. I was there. Melihat. I had doubts. Karena. There was plus Indonesia. There was grand Indonesia. Terus kenapa tiba-tiba gue harus ke Sarinah ini. Nah. Yang dibuat kan sekarang acara setiap. Minggu ya atau apa gitu. Yang di luar itu. Iya ya. Iya ya. Betul. Secara gratis. Orang bisa lihat. Secara otomatis sisanya bakal masuk ke dalam gitu. Hoping. In hopes. Sama seperti konteksnya tadi. Saya bikin konten di TikTok. Dan di TikTok. Di YouTube. YouTube. Insya Allah nyumbang. Ke museum gitu. Orang nonton di luar. Seru. Naruh di story. Insya Allah masuk ke dalam. Gedung. Insya Allah belanja. Nah itu kan faktor insya Allah. Banyak banget teman. Jadi emang harus. Seperti itu deh kayaknya. Beda dengan luar negeri yang. Cukup dengan. Foto di Nausaurus sebesar itu. It's only here. Itu kan. Di luar negeri cukup segitu doang pak. Kalau kita kan terakhir ke museum. Kewajiban. Pake bis. Pake seragam. Betul. Dikasih roti di bis. Dua biji. Kayak itu doang kan. Kewajibannya. Iya sih. Memang masyarakat. Ininya berbeda. Sorry. Sorry to cut you. Tapi you have one heck of a job sih pak. Iya banget. Makanya nanya kemana-mana gitu. Tolongin. Jawaban orang-orang apa pak? Saya penasaran. Ya banyak sih yang jenerik bilang. Ya harus lebih populer. Gitu kan. Karena itu kan susah juga ya. Kita define populer gitu. Maksudnya. Apakah kemudian. Ya tadi ya. Dalam konteks receh dan segala macem. Kalau saya sih nangkapnya. Orang pengen bilang. Ini harus jadi lebih relevan dengan kehidupan ini. Iya. Dan. Sebetulnya. Nah ini diskusi yang menarik gitu ya. Kemarin waktu kita peluncuran tuh. Indonesian Heritage Agency. Salah satu poinnya. Kita pergi ke museum song terus di sangiran. Museum ini nih. Kehidupan purba. Oke. Soul fossil dan segala macem. Iya. Evolution in mankind. Evolution. Terus gimana ya caranya bikin dia relevan untuk orang sekarang. Gitu ya. What quality. Gitu yang ada pada manusia di zaman itu. Yang kira-kira nyambung nih buat kita. Gitu. Setelah diskusi sama ahli. Dan ahlinya gak menyadari bahwa itu sesuatu yang. Lepasnya cerita fakta aja kan gitu ya. Pokoknya faktanya kayak begini gitu. Terus saya lihat gitu. A human adaptation. Berubah nih dari waktu ke waktu dalam evolusi kita kan gitu ya. Orang dulu. Hanya bisa. Mengakses air dari sungai. Mereka gak tau bagaimana caranya nyimpen. Gitu ya. Udahlah semuanya berbukti mendidak-dekat sungai. Gitu ya. Begitu mereka tau bagaimana transport dan bikin water container dan segala macem. Dia tinggal di gua dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Ada. Ada logic di belakang itu gitu. Tapi. Lagi ya ketika kemudian kita diskusi. Gimana caranya nyampein gitu. Kan dia harus di. Di apa namanya. Di abstraksi. Dan tadi tuh. The rule of seven seconds. Gitu kan. Itu kan. Gimana caranya gitu. Iya, iya, iya. Musim itu di bawah pemerintahan berarti kan pak? Iya. Saya mungkin bisa kasih satu saran. Ketika pemerintahan menggunakan social media. Dan mengikuti tren jaman sekarang. Untuk mempromosikan sesuatu yang mereka sedang bangun. Itu terkadang jatuhnya malah maksa pak. Iya, iya. Menurut saya jadi gak keren. Apalagi disini isunya museum gitu. Ketika misalnya. Saya gak tau ya. Misalnya joget tiktok di museum gitu. Menurut saya itu. That's not relatable. That's unnecessary. Banyak sekali faktor yang. Bisa digunakan di museum gitu pak. Balik lagi. Kalau misalnya manusia purba. Katanya gini deh pak. Taman mini. Yang saya ingat dari museum listrik dan elektron. Saya lupa dia pokoknya. Gas, energi. Gas, energi dan lain-lain. Yang saya ingat. Dari saya kecil. Adalah saya naik sepeda di atas itu. Oh di ninja. Yang di atasnya itu pak. Yang kalau gak salah pake besi atau apa segala macem gitu. Itu sebuah. It's core memory gitu. It was there. Tapi yang saya ingat juga. Adalah. Saya naruh tangan saya. Rambut saya jabrik. Di dalam museum itu. Dan sayang itu perkenalan pertama saya. Terhadap energi gitu. Itu kan. Sekarang alasan saya. Hanya satu untuk kesana. Untuk melihat ia 10 tahun yang dulu rambutnya jabrik gitu. Untuk merasakan kembali perasaan itu. Nostalgia gitu. Nah sekarang yang harus difokusin berarti kepada generasi yang sangat kecil. Gimana caranya mereka bisa experience museum. Agar nanti ketika seumuran saya. Bisa kembali dan merasakan itu kembali gitu ya kan. Nah. Yang lebih ribet lagi. Gimana caranya ngurusin si gen Z dan milenial untuk mau kesana. Karena they're different breed. Iya. Gimana? Betul. Mungkin kalau saya bisa kasih saran. Ya taruh Baskara Putra atau Hindia disana sih Pak. Pasti rame kalau ada mereka. Gak tapi benar. Waktu kemarin kita diskusi sama Mas Menteri ya. Itu juga salah satu isu gitu. Buat dia juga begitu. Yang orang gak ada. Maksudnya berapa sih pengunjung museum. Yang paling serius sekalipun. Yang akan lihat semua keterangan yang ada disitu. Kayaknya enggak. Iya. Gitu. Not in one day. Jadi mungkin itu alasan mereka untuk kembali. Tapi jumlahnya itu juga sangat terbataskan. Jadi dia bilang gitu. Jangan lupa gitu ya. Bahwa di samping tempat untuk menyimpan koleksi. Dia juga adalah ruang yang cukup besar. Untuk publik. Iya. Berinteraksi dan melakukan segala sesuatunya. Termasuk tadi konser musik dan seterusnya. Jadi dia benar-benar terbuka. Coba. Untuk urusan kayak begitu. Nah PR-nya memang sekarang kan. Bagaimanapun ya. Walaupun itu ruang publik. Mungkin kita gak bisa bawa semua jenis musik masuk ke dalam sana gitu ya. Jadi harus cari apa yang kira-kira katakanlah nyambung gitu ya. Di antara sekian itu. Dan nyambung gaknya ini kan juga bukan cuma urusannya. Si kurator atau siapa direktur ininya kan. Tapi si publiknya sendiri kan membuat itu juga gitu. Jadi PR-nya masih sangat panjang gitu. Saya terakhir ke rumah laksamana Maida. Berapa bulan lalu. Itu saya ngeliat. Iya. Kalau misalnya. Ini sebuah faktor yang menurut saya itu menjadi sebuah trip yang sangat menyenangkan. Ada yang menjelaskan setiap titik. Karena kalau tidak ada tour guide gitu. Karena menurut saya tour guide ini sebuah atau apa ya. Tour leader ini sesuatu pekerjaan yang sangat mulia. Kan dia harus mengetahui sejarahnya apa segala macem. Kalau gak ada dia. It's just a bunch of tables and stuff gitu. Nah saya dijelaskan. Soekarno turun dari sini. Duduk di sini. Rapat dari sini. Kemudian dibawa ke sini. There was a story that was being built. Dan that is also an important factor gitu. Bahwa saya rasa orang hanya mau ke museum. Kalau di sekolahnya diceritakan di dalam situ ada apa. Kalau di luar dikasih tau bahwa terjadi seperti ini di dunia. Kalau sejarah ditutupin. Ya ngapain kita kesana. Kita gak ngerti. Kan diceritain kita begini gini gini. Kalau mau lihat ada di sini. Gitu sih. That's probably one good way sih pak. Jadi harus connect. Connect ya sebetulnya. Iya. Sistem pendidikan juga. Betul. Jadi dia apa namanya. Tempatnya itu juga. Lebih jelas ya. Sebagai sebuah istri sih. I love golf. The sports. The sport. Golf is. I love it so much. I like to talk about the history of it. Dan salah satu wish list itu. Ya. Pesan Andrews. The home of golf. It's the first golf course in the world. Presumably. The only reason I want to go there adalah. Ya I want to see all these stuff from the old days gitu. Nah itu kan dibangun pemikiran itu kan di Indonesia. Saya belajar sendiri tentang apa yang ada di sana. Sampai akhirnya mau ke sana gitu. Nah gimana orang mau ke sebuah tempat. Ketika mereka gak tau ceritanya seperti apa di dalamnya. Gitu sih mungkin. Ya tapi tadi ya. Minat, passion, segala macem. Iya berbeda. Nah itu mungkin tantangan. Yang harus dibangun ya di rumah. Yang juga tantangan buat museum gitu. Seberapa jauh bisa accommodate begitu banyak interest di luar sana gitu ya. Dan itu. Apa namanya. Sangat kemudian tukar juga oleh design dan seterusnya gitu. Oke. Kita udah agak di ujung nih. Saya mau balik ke cerita si Bocah tadi. 13 tahun gitu ya. Kita tau bahwa tadi ya itu unstoppable dan seterusnya gitu. Tapi kita juga tau bahwa cukup banyak yang concern gitu ya. Dokter-dokter sekarang juga udah mulai banyak perbicara mengenai itu. Nah pertanyaannya mungkin gimana caranya ya meng-address issue ini. Kita memproduksi konten yang tadi ya sifatnya. Tapi kita gak bisa mengurangi ya. Nah agar dia. Ya istilah kecanduan ini juga susah ya. Kalau misalnya kecanduan itu kan. Saya. Iya iya. So yeah. That's issue ya. I think if we. Kalau kita ngomongin tentang adiksi terhadap social media dan. Apa yang harus dikonsumsi gitu. Harus yang pertama berdasarkan umur. I am not a parent. I don't know. Apakah saya mewakilkan. Tidak mungkin bukan porsi saya juga untuk berbicara tentang cara mendidik anak yang baik dan benar gitu. Karena saya posisi masih sebagai anak sekarang. Tapi yang saya ketahui adalah. Tidak semua. Yang ada di gadget. Yang sama. Isinya tuh untuk semua umur. It can be the same gadget. Tapi isinya harus berbeda. Kalau umurnya berbeda. Menurut saya seperti itu. Penggunaan. Dan juga. Mungkin akses untuk dia mengupload. Jadi bukan hanya untuk mengkonsumsi. Tapi untuk dia mengeluarkan. Konten. Itu juga harus dihati-hati gitu. In order to. To see what's there. Adalah you have to be as smart dong. Ya kan. Harus lebih pintar gitu. Daripada HPnya gitu. Harus. Harus lebih pintar daripada handphonenya. Harus lebih pintar daripada komputernya. Dan itu yang saya rasa. Harus ada diskusi di rumah gitu. Antara keluarga. Tapi. Saya juga ngeliat. Kayak misalnya. Gini sih Pak. Ini kan bukan permasalahan teknologi ya. Ini kan permasalahan cara berpikir. Dan juga permasalahan pendidikan. Di. Saya ingat pertama kali. Ketika saya SMA. SMA SMP gitu. Situs Vimeo di blok. Oleh pemerintah. Dan saya ke. UK. Waktu itu. Untuk belajar. Referensi harus semuanya dari Vimeo. Dengan alasan. Video disana jauh lebih bagus. Cinematografi yang lengkap. Apa segala macem. Terus saya melihat Vimeo yang saya buka. Di UK. Terus saya seperti anak bodoh sendiri Pak. Kayak. Wow. What is this? Keren banget gitu. Yang padahal. Untuk mereka ya biasa aja gitu. Tapi informasi tersebut ditutup disini gitu. Dengan alasan waktu itu di Vimeo. Pernah ada payudara sekali. Jadi for me. Harus seringkali. Diskusi gitu. Bukan sebuah keputusan yang. Dampaknya kemana-mana. Salah satu Pak. Maksudnya. Ya ini saya sebagai rakyat ya. Permasalahan ini deh. Grup SMP yang kemarin. Musibah. Study tour. Kecelakaan bisnya. Kemudian ada larangan untuk study tour ditiadakan. Semakin dikit yang mau ke museum. Maksud saya. Bukankah peraturannya harusnya. Transportasinya dicek terlebih dahulu. Keamanan. Keamanan. Perjalanan. Rute. Bukannya itu. Kenapa keputusannya adalah. Stop. Pengguna. Handphone gitu. We had a chat. We had a lovely chat. With. With Arjo and you gitu. About this as well gitu. Bahwa. Keputusannya terkadang terlalu prematur. Mau kita berbicara pemerintah. Atau. Di rumah sendiri. Orang tua. Seringkali. Marah gitu. Kelamaan lo di HP. Gue sita ya. Gue ambil. Itu kan keputusan prematur yang membuat dia. Why now? After. After nine hours. You know. Saya dari kecil. Selalu diajarkan orang tua. Untuk. Menggunakan. Kata why. Karena. It gets the conversation going. There's magic words in the house gitu. Please. Thank you. You're welcome. I'm sorry. These are magic words. Tapi why. It's so magical. Bahwa. You ask why. Berpikir dan bertanya bersama gitu. Dan menjawab. Nah itu menurut saya yang harus sering. Yang jauh lebih penting daripada. Keputusan-keputusan prematur. Seperti ngambil HP. Coba ngontrol-ngontrol. Ngontrol-ngontrol. Itu sangat. Membatasi. Membatasi itu. Karena kapan. Untuk. Untuk seorang anak. Suatu hari menjadi. Brain surgeon. Atau rocket. Apa namanya. Rocket scientist gitu. It starts here. Yeah. Right. This is where it starts. That's the reason sih. Menurut saya. Mulai dari situ. Dari rumah mungkin. Jadi memang. Ya mungkin pesen buat si orang tua. Para orang tua nih gitu ya. Isunya jadi jauh lebih kompleks gitu. Jadi bukan soal. Membatasi jamnya. Ya ada juga yang strateginya gitu kan. Membatasi jam penggunaannya. Which is fine gitu ya. Which is great ya. Pada dasarnya sebetulnya. Membuat orang mengerti. Oh ini tool. Gitu ya. Ini alat yang bisa kamu pakai. Untuk meningkatin. Di zaman sekarang tuh. Orang tuh sangat benci banget. Sama bosen pak. Ya ya. Bosen dikit gue begini. Bosen dikit gitu. Mereka bosen karena gak bisa menikmati. Sesuatu yang sederhana. I go to the park now. I love going to the park with my dogs gitu. My brother thinks it's the most boring thing in the world gitu. Karena tidak bisa menikmati sesuatu yang sederhana gitu. Iya. And that's. Ya itu hidup yang berbeda lah pak. Oke yes. Thank you so much for coming. Terima kasih. Masih nyambung lagi kita diskusi-diskusi ntar ya. Dan kita masih ada utang pak. Oh iya iya. Iya kan kita masih bawa podcast di museum. Museum. Betul betul. Jadi berikutnya kita bisa nantar. Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. terima kasih